Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in our English lesson today Bersama saya Miss Furi Kali ini kita akan mempelajari tentang Simple Past Tense Hello students, how are you? I hope you are all fine Jangan lupa untuk menyiapkan buku dan alat tulis Serta perhatikan dan pahami penjelasan dari materi dengan seksama Oke, let's start our material today The first is What is Simple Past Tense? Apa kalian sudah tahu apa itu Simple Past Tense? Simple Past Tense is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before now Simple Past Tense adalah tenses yang digunakan untuk kegiatan atau aktivitas yang sudah terjadi di masa lalu Jadi, Simple Past Tense adalah salah satu tenses yang sebelumnya juga sudah kalian pelajari pada tahap 5 Yaitu Simple Present Tense Dan tahap 7 yaitu Future Tense Apa kalian masih ingat? Oke, we go to the next part Simple Past Tense terbagi menjadi dua Yaitu Nominal Sentence and Verbal Sentence Seperti pada Simple Present Tense Simple Past Tense juga dibagi menjadi dua kalimat Yaitu Kalimat Nominal dan Kalimat Verbal Apakah kalian masih ingat? Silahkan kalian buka kembali catatan kalian dari modul pada minggu yang lalu Dan sekarang kita beralih ke latihan soal untuk evaluasi minggu ini Here we go, your weekly task The first one is rewrite and complete the following tables on your notebook Nah, tugas kalian yang pertama adalah tulis kembali dan lengkapi tabel tersebut di buku catatan kalian Disitu sudah saya tuliskan kalimat di masing-masing kolom Kalian tinggal melekapi misal Yang pertama di kolom afirmatif Kan ada kalimat she opened the door Nah, kalian mengubah kalimat negatif dan introgatif dari kalimat she opened the door tersebut seperti apa? Nah, nanti sekalian tuliskan di masing-masing tabelnya Seperti itu cara pengerjaannya So, we go to the next task Make a list of verbs Put regular and irregular verbs Each 10 words in form of verb 1, verb 2, and verb 3 Jadi, kalian membuat daftar verb atau kata kerja dalam bentuk verb 1, verb 2, dan verb 3 Dimana verb tersebut adalah regular verb sebanyak 10 kata Dan irregular verb sebanyak 10 kata di buku catatan kalian Oke, that's all about our material today Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ketika menjelaskan materi ini kepada kalian See you next part Stay safe and stay healthy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax